Masyarakat Jawa Barat bisa lebih gampang lebamayar pajak alatan jenglengan pangladen samsat jebret. Tapi warga kudung adeg-degak polsek keren ngeverifikasi bukti pembayaran anudilakonan ngalewatan payment point. Tapi ke ayuna kakara opat puluh opat polsek di Jawa Barat anu bisa ngaladenan verifikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken hirup masyarakat Jawa Barat anu lewiti 50 juta jiwa produktif ngerojong dirina pikir naratas pangladen samsat jebret. Ngaliwatan etap pangladen masyarakat bisa mayar pajak kendaraan dina payment point. Tapi prak-perakan ngesahkan STN karena masih dipajuk lawan manual ngaliwatan pihak polisi. Target na, partisipasi masyarakat lebah mayar pajak bakal ngaronjat. Hari ini kita merilis sebuah inovasi karena rakyat Jawa Barat yang jumlahnya mendekati 50 juta juga bergerak tiap hari dengan kendaraan bermotornya. Jangan sampai mereka hidupnya tidak produktif, ngurusi-ngurusi dokumen harus ngantri-ngantri. Maka lahirlah inovasi ini, bayar pajak kendaraan bermotornya. Banyak pilihan yang senang main digital bayarnya tentunya via Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Yang senang ke warung bisa bayar di warung. Kemudian tinggal yang finishing akhirnya bisa di BJB atau di 44 polisi karena harus dicek secara khusus. Nah mudah-mudahan negara yang mendetangi warga, warga yang tidak harus selalu datang ke kantor negara, keurusannya beres, ini menjadi sebuah contoh yang media bisa sebarluaskan dan populerkan. Eta HLT dirojongku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Syafrudin. Pangnak itu Eta Inovasi ikut dilarapkan di Nahambalan Nasional. Karena sekarang masyarakat perlu pelayanan itu. Jadi tidak lagi kita berkutat kepada sistem, tidak lagi berkutat hanya pada prosedur. Tapi semua bisa diinovasi dan ini unik dan ini perlu diadopsi oleh nasional. Sajero Ningkitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, Jawa Barat, Hening Widiat Moko, Nembraken, bukti pembayaran ngaliwatan payment point, kakara dicetak atau diverifikasi di Opat-Pulopat Polsek di Sakuliah, Jawa Barat. Deregedena lampah nyetak STN Kana tacan bisa dipaju di Sakulna Polsek, alatan pasualan waragat di BJB. Jadi bukti pembayaran yang sudah saat di Indomaret bisa ya, itu ditukarkan dengan dicetak. Memang ini prosesnya bertahap ya, kalau nanti masyarakat bisa mencetak sendiri, itu kalau verifikasi bahwa orang membeli pembaharan atau kendaraan, tapi tidak balik, maka dia diblokir, dia nggak akan bisa mencetak saja. Kalau ke depan sudah ada aturannya, ini akan terjadi, dia bisa mencetak sendiri. Tapi untuk sementara ini, harus dengan verifikasi oleh Kepulisian, menjamin bahwa pemiliknya itu bukan, maaf ya, ada sindikas-sidikas yang buat, sengaja ya, sengaja menggunakan pola ini untuk yang akan didhindari. Jadi harus dicetak di proses untuk tujuan itu. Ini ngembohan, etajeng lengan inovasi teh nyendekin, motor listrik OGE keasupkan wajib pajak. Budi Hartati, Bandung TV